Aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan kerusakan di berbagai fasilitas publik. Mulai dari pos polisi hingga halte Transjakarta menjadi sasaran amukan masa pendemo. Aksi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah merusak sejumlah fasilitas publik. Halte Transjakarta Bundaran HI dibakar masa yang berdemo. Pemadaman tidak dapat dilakukan karena padatnya jalan oleh masa pendemo. Halte Transarina pun ikut dibakar dengan sejumlah sepeda sewa dengan sistem aplikasi. Padahal sepeda sewa ini kerap dipakai warga sebagai salah satu fasilitas transportasi pilihan. Masa juga membakar dan merusak pos polisi di sisi barat Monumen Nasional. Pos polisi yang berdekatan dengan patung Kuda Arjuna Wiwaha ini pun hangus terbakar. Pendemo juga merusak pos polisi yang berada di dekat Tugu Tani. Seharusnya demonstrasi menjadi ajang untuk menyuarakan aspirasi, bukan untuk beraksi anarkistis. Apalagi tujuan masa pendemo ini untuk menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, bukan merusak fasilitas atau merugikan berbagai pihak. Tim Liputan Ainews melaporkan.